Pemerintah Indonesia akan menggunakan vaksin Sinovac Biotech LTD untuk vaksinasi COVID-19. Juru bicara vaksin COVID-19 untuk PT Bio Farma, Bambang Herianto mempemberkan kandungan vaksin Sinovac yang dibeli oleh pemerintah dari Cina. Bambang menjamin dalam kandungan vaksin tersebut tidak ada satupun elemen yang bisa membahayakan tubuh. Bambang mengatakan vaksin yang akan disuntikan telah melalui tahapan pengembangan dan serangkaian uji yang ketat sehingga terjamin kualitas, keamanan, dan efektivitasnya. Kandungan yang ada di dalam vaksin tersebut berupa virus yang sudah dimatikan, aluminium hidroksida, kemudian larutan fosfat sebagai penstabil atau stabilizer, kemudian larutan garam natrium klorida sebagai isotonis. Bambang menyebutkan vaksin Sinovac tidak menggunakan bahan pengawet seperti borax, formalin, hingga merkuri. Bambang juga mengklarifikasi terkait beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa vaksin Sinovac mengandung sel vero atau verosel. Bambang menegaskan dalam proses akhir pembuatan vaksin, vaksin tidak akan mengandung sel vero. Seperti yang diketahui, sel vero merupakan jalur sel yang terdapat dalam ginjal monyet di Jawa Frika. Sel vero hanya digunakan sebagai media kultur untuk media kembang dan tumbuh vaksin guna memperbanyak virus sebagai bahan baku vaksin. Bambang juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa pada program vaksinasi nantinya akan menggunakan vaksin untuk uji klinis atau only for clinical trials. Pemberitaan yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang akan digunakan adalah vaksin untuk uji klinis atau only for clinical trials sebagaimana yang tertulis dalam kemasan vaksin adalah tidak benar. Terima kasih telah menonton!